Intro Nah ini nih tempatnya Chandra nih Ya tuh liat tuh orangnya ada It's Pak I Mantap Chandra Pak Deki Apa kabar Jadi sekarang gue udah nyampe picker store Udah janjian juga sama Iman Mau ketemuan sama Deki dan Chandra Mau ngobrolin nih Apa-apa aja sih yang belum dekat Yang bakal mereka kerjain aja Gue juga telat yang datang malahan sebenernya Nggak cat gila apa makannya kebanyakan Dua-duanya sih Di Akas sama Masih ada toko juga Gue sini dulu, gue liat-liat dulu ya Gue berdukalin nih Gorong juga Jangan Jangan Nggak gue liat-liat oang kok ini Gue Deki Sastra Gue terjun di dunia desain itu tujuh tahun lalu Karena gue memang basically itu seorang desainer, ilustrator Akhirnya gaya-gaya gue tuh coba ngiblat kesana lah gitu Akhirnya mengeluarkan aliran baru nih Kalau misalkan gue terbiasa dengan main grafis Kayaknya kurang kena aja gitu Kayaknya di unsur kinket dan rospeed gitu Dek, kata Fahmi lo bertiga, lo fahami sama Chandra punya project bareng ya? Betul, betul Apaan, peringkat apaan ya? Nah kita sama Fahmi sama Chandra itu kita ngerjain project bareng sama lokal-lokal crafter lainnya gitu di coklat itu Jadi kita ngerjain bareng-bareng project bareng gitu Gue kan di internet ring, ini master piece drive itu kan Terus Chandra kan nge-build kan Tapi dulu tuh kan Deki yang bikin ini tuh desain shell pack Oh iya? Oh itulah yang bikin desain shell pack-nya si coklat itu itu? Ya, kebeneran waktu itu gue bikin shell pack desainnya memang pas launchingnya cepat retro Gue bikin, terus ada beberapa artis juga yang bikin Kalau untuk konsepnya gue bikin itu memang gue ngeliat Dari medianya kan dia kecil tuh, terusnya memang unik banget gitu kan Yang handy banget lah gitu Gue respon desainnya depan belakang sama kanan diri gitu Gue ngambil unsur-unsurnya, unsur-unsur warna dari coklat itu tentunya Oh keren tuh Vintage gitu lah, retronya juga dapat Terus gue ngambil elemen-elemen dari motor gitu, kayak dari mesin, dari piston, dari yang lain-lain gitu Gue kombinin dengan stroke-nya robot gitu Jadilah sih, jadilah sih Jadilah sih coklat itu oke, udah identik banget sih Sama desainnya Diki Ya, memang dari awal juga udah terjun dengan depok si coklat retro Oke, oke Silahkan, silahkan Keren, keren, keren Barangnya juga goks Saya Chandra, saya pemilik Picker Store Bandung Alasan kenapa saya bikin Picker Store ini, selain saya suka custom, mobil, motor, saya juga pengen ngangkat lokal brand yang ada di Bandung Alasan kenapa si namanya Picker Store Pickers itu kita ambil dari American Pickers, salah satu acara ya Dia itu, dua orang dia jalan-jalan, nyanting, nyari-nyari barang, sampai akhirnya dapat ya Itu sih salah satu bukti kalau kita suka sama barang tua, ya kita kumpulin, ada yang bisa dijual, ada yang buat di koleksi Dan gue ngerasa pride sebagai local crafter Indonesia Gue lihat nih Chan, barang lo banyak banget, barang vintage ya, emang koleksi atau gimana nih cerita ini? Udah lama sih, sebenarnya kalau koleksi jadi orang tua juga, termasuk yang koleksi juga, dia ngumpulin barang-barang tua sama, ya termasuk ya bikin event namanya Kelpi Ya, ya itu dari situ, jadi udah lama banget nih punya-punya seperti kayak gini nih udah lama Ya pertama kali gue liat Picker Store sih memang, gue sih udah tau ya, chandra sih koleksinya memang vintage-vintage dan barangnya begitu gue liat lebih deket lagi memang Enggak bisa lo dapat di sembarang tempat, karena yang dia pilih memang barang pilihan semua Dan yang lebih gila lagi sih koleksi-koleksi pribadinya dia yang gak dijual dan gak boleh ditawar juga Buat gue sih itu agak dibeli, tapi gue lebih seneng nawar barang yang private collection, gak dijual tadi Kelpi sih legend banget ya, dulu sih gue waktu masih kecil aja sering liat terus lambangnya yang pick up Teret, iya, 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 yang jual Kelpi gitu Chevron 3100 itu ya, iya, iya, betul-betul Gue pengen tau deh, jadi korelasi lo sama Kelpi itu apa sih sebenernya? Ya, jadi Kelpi itu sebenernya event organizer, orang tua saya dan kembarannya itu bikin event awalnya tahun 90an Nah dia bikin event itu ya ngumpulin motor sama mobil klasik ya Campur ya Campur semuanya itu gak pernah ada istilah Ya mungkin kalau custom sih, bukan custom ya, modifikasi lah ya Dia merubah cuma, apa, velgnya aja ganti, tapi mobilnya dulu semua mau keluar aja Iya kan Banyak banget yang mau keluar, gak ada istilahnya gak ada, gak ada batasan apa ini motor apa, motor apa, gak ada Itu dari situ, 90an dipindah kota kemana sampai sempet tahun 97 kalau gak salah Itu World Rally Championship yang di Medan WRC ya Iya, itu masuk pertama kalinya ada pameran dan pembalap-pembalap itu wajib masuk ke area pameran itu Itu seru banget, itu zaman saya kecil sih itu, dapet tanda tangannya, apa, Colin McRae Iya, betul Betul, betul, Colin McRae Wah itu keren itu, wah dapet kaosnya, jari itu, kaosnya gede ya biarin aja yang penting tanda tangannya Airnya muat baginya Sekarang udah cempi Setelah itu, ini kayaknya refresh aja gitu medianya gitu Akhirnya gue coba media baru, yaitu gue coba nyoba di helm, tanky, sama jaket kulit gitu Orang bisa pakai karya gue gitu di media helm, orang bisa lihat karya gue di jaket gitu, jadi media berjalan lah gitu Nah akhirnya, kasih kan ya sampai sekarang gitu Kan boleh dibilang prestasi tuh lu ngedesain kotak yang akhirnya sampai seluruh Indonesia nih, kalau buat lu sendiri prestasi lu selain itu apa nih? Sejauh ini prestasi gue yang kerasa banget gitu ya, pencapaian gue bergelut di bidang beginian nih gitu ya, itu pas kemarin acara Sumpah Pengundang Ini diundang ke Istana Bogor untuk presentasi karya gue di depan beliau gitu Dan dibeli ya? Ketanya dibeli kan? Dan jaket lu dipakai, terus viral dipakai Oke Itu Gue gak bisa ngomong apa-apa sih pada waktu itu gue Posisinya gue lagi live painting Keren gue tuh dia datang ke belakang Ternyata dia datang di depan meja gue gitu Laksana Kamu lagi apa katanya? Pak Jokowi tuh? Terus gue gak bisa ngomong apa-apa Ini pak lagi gini Terus dia beli loh Oh dia beli itu? Beli itu Lu kasih diskon gak? Agak, gue lagi bandrol Boleh lu Agak bandrol aja dah Abis dong barang lu? Ya itu kebenaran pas dia pake itu barang gue mau abis Ya akhirnya gue di depan dulu gitu jaket Keren Keren Itu momen yang luar biasa lah minggat gue gitu Gue kan udah 3-4 tahun belakangan ini mainnya mobil terus lama-lama bosen Ketemulah titik jenuhnya Iseng lah gue pengen bikin coba deh motor di custom tapi yang sangat ringan Sangat light sekali itu Gila 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 Gila